teman ketemu lagi dengan ala dapur nurci korompis salam sehat buat teman teman semua ya kuyumeda edore nederland saya upload video waktu beranda setengah 10 liwa eh sorry setengah 1 liwa 10 menit dan kalau teman teman senang dengan channel ini tolong di subscribe like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman teman yang lain ya oke dan teman teman sekarang lihat dulu di resepnya ada teman teman di belanda sini hujan hujan terus turun lagi depes jadi itu badan rasa enak ya kalau cuaca seperti ini begitu teman 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 ini bahan bahannya cuma simpel ya saya pernah bikin resep ini tapi pakai telur ini tanpa telur ya dan ini tepung terigu saya mau ayah ya jadi kalau diukur dengan sendok berarti 17 tengah sendok makan ya dan saya mau tambah ini gula halus ya tapi biasa teman 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 kita nak makan itu ya semuanya keluar ya dua sendok makan ini kelapa ini ketika teman teman saya disini beli ini kelapa yang mereka sudah sangra ya sudah jadi dan kalau teman teman bisa juga pakai kelapa parut terus disangra ya oke dan saya memasukkan ini kelapa dan kita aduk dulu ya dan saya memasukkan ini garam dengan vanila saya mau pakai semua aja ya dan saya mau masukkan ini saya cuma ada masih cair di microwave ya teman teman tapi kalau teman teman ada microwave boleh di itu ya di kompor oke dan saya mau masukkan ini oke dan kita campur sampai rata spatula aja ya ini simple bisa isi topes botar raya oke teman teman dan teman teman ini saya mau tambah ya satu sendok makan penuh dan kita aduk dulu ini saya sudah tambah tepung ini dua sendok makan munjung ya teman teman dan kita aduk lagi dan saya tambah lagi satu sendok makan ya saya lupa tulis itu tepung secukupnya ya nanti sebentar di bawah video saya tulis oke teman teman ini sudah ya dan kita ambil secukupnya sesuai selera aja teman teman dan kita kasih pipikan begini tapi kalau teman teman suka rapi bisa pakai sendok takaran atau ditimbang ya teman teman ini saya ukur saya mau kelihatan rapi ya sama sama jadi saya ada ini 20 gram ya 20 gram dan kita kasih begini sedikit kita bikin begini semuanya dan kita pakai garpu ya seperti ini kita tinis ini garpu begini nanti kalau DP pinggir teman teman bisa bikin rapi ya seperti ini dan jadi seperti ini terlalu-terlalu sama garpu dan kita harus bikin kalau teman teman tidak mau tol tipis dia resep memang mesti begini ya tipis begini oke kita bikin semua begitu ya teman teman ini tadi saya ada cetak saya sudah panaskan oven ya teman teman dan saya mau oven ini dengan api pelan ya sekitar 20 atau 30 menit sesuai oven masing-masing ya teman teman ini dia teman teman tadi saya oven saya saya pakai 160 dan saya ada panggang ini sekitar 35 menit ya sampai 40 jadi kita bisa balik ya tubuh di dalam taruh di luar di luar taruh di dalam seperti itu tidak apa-apa oke ini dia sudah jadi enak sekali loh teman teman jadi ini hmm enak sekali buat hari raya enak isi toples juga ya hmm enak sekali ya mantap teman teman wajib cobain ini boleh juga buat pusaka hmm mantap deh enak sekali loh teman teman jadi sel-sel-selera aja tapi kalau tipis-tipis begini lebih enak ya hmm mangkuk kukis kelapa seperti ini ya dan saya mau bilang banyak terima kasih buat teman teman semua yang sudah subscribe yang sudah support saya oleh Dapur Noci Kromis terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain idere nederlan dan kewelto cinda hmm enak sekali teman 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 teman